Apa yang harus diambil ke depannya? Yang pertama adalah kumpul dulu dengan pengurus program-program apa yang harus kita kerjakan tentunya sesuai dengan kondisi yang ada sekarang, utamanya di dalam mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Jari Ponto. Yang kita lihat selama ini pendidikan Jari Ponto bagaimana? Saya kira sudah mulai berbenah, sudah mulai ada program-program bagaimana mengentaskan buta aksara, bagaimana mencari anak-anak sekolah, anak-anak yang putus sekolah, baik itu anak-anak usia dini maupun usia remaja. Terus program yang harus diprotestasikan untuk peningkatan pendidikan itu kira-kira apa? Saya kira bukan tugasnya Dewan Pendidikan adalah bagaimana wadah sebagai aspirasi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya permasalahan-permasalahan yang ada di daerah, utamanya permasalahan masalah pendidikan. Dan tugasnya Dewan Pendidikan adalah bagaimana membina dan mengelola di dalam pengelolaan pendidikan yang ada di Kabupaten Jari Ponto. Termasuk mengontrol begitu ya? Ya, mengontrol semua. Jadi untuk masalah anunya ya saya kira itu tugasnya Dewan Pendidikan. Jadi paling kita bagaimana mengawasi di lapangan? Mengawasi di lapangan hal-hal apa yang perlu kita selesaikan bersama, duduk bersama. Ya utamanya ya kita harus bersinergi dengan pemerintah. Jadi harus turun ke lapangan mengontrol itu? Ya, harus bagaimana kita mau tahu permasalahan apa yang ada di lapangan kalau kita tidak turun di lapangan.